Kampanye Bali Pulih dari COVID-19 terus digelorakan pengurus besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia, salah satunya melalui GOES. Diiringi ratusan pesepeda dari Bali, enam pesepeda perempuan memasuki kota Denpasar setelah menempuh perjalanan sejauh seribu kilometer dari Jakarta. Selama melintasi jalan protokol, para perempuan pesepeda ini juga dikawal ketat petugas ke polisian. Kedatangan para pesepeda ini disambut langsung wali kota Denpasar, Raih Dharma Wijayamantra. Ketua TPPKK Kota Denpasar, Ida Ayuseli Dharma Wijayamantra yang ikut menyambut kedatangan para pesepeda ini, menyambut positif kegiatan yang dilaksanakan. Selain memberikan semangat bagi para wanita yang tergabung dalam WCC Bali, ia juga berharap kerja sama masyarakat untuk bersama-sama menyuarakan keamanan Bali. Ini sangat bangga dengan kegiatan dari WCC Bali ini bahwa mereka berkeliling Indonesia, Jakarta, dan Pasar membawa misi bahwa Bali itu aman. Dan mereka para perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang hebat dan kuat, harus kita hargai bahwa mereka membawa misi yang penting kepada masyarakat kuas, khususnya di Indonesia, bahwa kalau mereka datang ke Bali, Bali ini aman. Kampanye Bali Pulih dari COVID-19 ini juga sebagai persiapan menuju PON Papua 2021 mendatang. Kegiatan yang memang sudah kita carakan sebelumnya yaitu 2020 kilometer menuju untuk mendukung PON Papua dan teman-teman dari Bali Pulih, itu mengadakan kegiatan mulai dari Jakarta sampai kembali dengan sepeda. Salah satu peserta mengaku antusias mengikuti kegiatan ini karena selain untuk menjaga kesehatan, mereka juga mengaku puas karena mampu berpartisipasi dalam pemulihan pariwisata Bali. Dari Bali, perempuan dari Bali terbang ke Jakarta terus membawa kempen sebalik pulih sampai Jakarta ke Bali. Kenapa harus dikempen seperti itu? Kita kan semua tahu ya di Bali terutama dunia pariwisata lagi drop, kemudian perekonomian juga perputarannya tidak seperti dulu ya karena pandemi ini. Jadi kami hanya perempuan yang suka bersepeda, kebanyakan semua ibu rumah tangga di sini, memang apa yang kami bisa lakukan ya ini. Dengan kampanye Bali Aman ini, diharapkan pariwisata Bali akan kembali pulih setelah diterpah pandemi COVID-19. Di Payana Putra, Kompas Dewata.